Intro Assalamualaikum sahabatku semua Semoga siap selalu ya Episode 17 Setelah mendengar Ratu Chorin hamil Biasanya setiap wanita akan bahagia Namun Ratu Chorin malah kesal Dan menyuruh semua orang keluar termasuk raja Dayang Choi berkata mungkin Ratu Chorin Sedang mengalami sindrom kehamilan Koki Jam yang berada dalam pikiran Ratu Chorin Terus memberontak tak terima dia hamil Di dalam istana semua orang mendengar suara genderang Yang mengabarkan kebaikan Namun hanya sedikit orang Yang bahagia mendengar kabar kehamilan Ratu Chorin Sementara itu ayah Ratu Chorin Yang sedang sedih karena hartanya Tinggal sedikit Tersenyum lebar setelah mendengar dari pelayannya Kalau Ratu Chorin hamil Di kediaman Ratu Chorin Dayang Choi meminta Ratu Chorin berhenti menangis bahagia Padahal Koki Jang sedang menangisi nasibnya karena hamil Dayang Choi berkata kalau Ratu Chorin Seharusnya menemui Ibu Suri dan Ibu Suri Agung Namun Ratu tak mau menemui mereka Tak lama kemudian Ibu Suri dan Ibu Suri Agung datang menemui Ratu Chorin Mendengar kedatangan kedua Ratu Chorin berpura-pura sakit karena kehamilannya Ratu Singian mengucapkan selamat dan memberikan jimat untuk Ratu Chorin Sedangkan Ratu Sunwan berkata kalau dia sudah menyuruh tabib untuk membuat obat anti keguguran Setelah muam Ratu mengucapkan terima kasih atas perhatian kedua Ratu kepada Ratu Chorin Malamnya, Ratu Chorin terkejut melihat banyaknya hadiat yang dikirim Ayah Ratu Di tempat lain, para pemberontak mulai menyerang rumah pejabat di wilayah mereka Esoknya, Dayang Choi meminta Ratu Chorin untuk mulai menerima pendidikan wanita hamil Bahkan makan pun tidak boleh berlebihan agar bayinya sehat Di tempat lain, Sao So melaporkan kepada Joagen kalau Kim Byung sudah ditolak Ratu Chorin Kemudian Joagen menemui Kim Byung lalu menyuruh Kim Byung pulang ke rumah Di dapur, Ratu Chorin marah kepada Kepala Koki ketika melihat anggur bunga pirnya habis Kepala Koki berkata kalau anggur bunga pir Ratu Chorin sudah dibuang karena basi Ternyata anggur Ratu Chorin dihabiskan Dayang Choi dan Kepala Koki Karena mereka takut anggur itu akan mengganggu kehamilan Ratu Chorin Dengan kondisi setengah mabut, Dayang Choi dan Kepala Koki meminta maaf kepada Ratu yang sedang menangis Kemudian Raja mengajak Ratu berkuda ke vila kerajaan Saat berdua, Koki Jang tak mampu mengendalikan tubuh Ratu Chorin Ketika Raja mengganggam tangan Ratu Kemudian Raja berjanji akan memperbaiki kerajaan ini demi bayi mereka Ratu Chorin baru teringat, jika dia punya anak maka dia bisa membuat dunianya sendiri Lalu Ratu mengajak Raja pulang agar Ratu bisa belajar pendidikan orang tua Malamnya, Ratu menulis pesan untuk anaknya yang akan lahir nanti Ratu menulis, Anakku, kamu tidak boleh hidup bermalas-malasan dan kamu harus mempunyai tabungan Kamu harus bisa membedakan mana teman-mana lawan agar tak ditikam dari belakang Yang terakhir, Anakku, kamu harus menang apapun yang terjadi Kemudian Ratu tidur karena kecapean akibat kehamilannya Setelah beberapa saat, Raja datang lalu melarang Dayang Choi membangunkan Ratu yang sudah tertidur Kemudian Raja tersenyum ketika membaca buku yang ditulis Ratu Chorin untuk anak mereka Di Markas Raja, Pangeran Yong Piong bertemu dengan mantan prajuritnya Pangeran memberikan buku taktik militer untuk diajarkan Kepada para pemberontak yang mendukung Raja Kemudian prajurit itu pergi untuk mengumpulkan lebih banyak orang yang mendukung Raja Esoknya, Ratu Singgien menyebarkan gosip kalau kehamilan Ratu Chorin adalah kebohongan Karena Ratu Chorin dan Raja tidak pernah bermalam bersama-sama Kemudian gosip itu menyebar ke seluruh istana Lalu, Ratu Chorin menemui Raja dan berkata akan melawan gosip itu dengan kemesaan mereka Mereka pun mulai bermesaan di depan para pelayan Di kediaman Ratu Singgien, Selir Hua Jin bertanya kenapa Ratu Singgien menyebarkan gosip itu Ratu berkata kalau gosip itu berasal dari Selir Hua Jin yang mengatakan itu kepada Ratu Singgien Selir Hua Jin berkata kalau dia tidak akan berpihak kepada Ratu Singgien Dan tak mau kehilangan Raja seperti Ratu kehilangan suaminya Lalu pergi Di tempat lain, Ratu Chorin bercerita kepada para Selir Bagaimana dia berhubungan dengan Raja di malam hari Membuat para Selir membayangkan dan iri kepada Ratu Chorin Tak lama kemudian, Dayang Khoi dan Hongian menghalangi Selir Hua Jin yang datang menemui Ratu Di kediaman Ratu Chorin Selir Hua Jin memberikan anak panahnya sebagai tanda kalau dia mendukung Ratu dan Raja Melawan orang-orang yang menginginkan Raja dan Ratu mati Lalu Selir Hua Jin menemui Raja di kediamannya Selir Hua Jin meminta kepada Raja untuk keluar istana Namun Raja tak mau Selir Hua Jin menjadi Selir yang dibuang Raja Selir Hua Jin bersih keras karena dia sudah tak tahan hidup di dalam istana Kemudian Raja memanggil semua menteri untuk mengumumkan Kalau Raja membuang Hua Jin dari posisinya yaitu Selir Raja Sebelum pergi, Pangeran Yeong Pyeong datang menemui Hua Jin Hua Jin menjelaskan kalau ini adalah permintaan Hua Jin bukan keinginan Raja Hua Jin berkata dia takut akan menjadi jahat jika dia terus di istana Hua Jin meminta maaf kepada Pangeran Yeong Pyeong yang mencintai Hua Jin Karena telah memanfaatkan Pangeran selama ini Malamnya Ratu Sing Jin menyuruh pelayannya untuk menyebar gosip Lalu Ratu Sing Jin menemui Ratu Sunwol untuk menyampaikan hal yang sama yaitu Anak yang dikandung Ratu Choril bukanlah anak raja melainkan anak Kim Byung Kemudian Ratu Sunwol memanggil Kim Byung lalu menyuruhnya untuk membawakan kepala Ratu kehadapannya Mendengar itu, Kim Byung panit lalu bertanya alasan Ratu Sunwol marah kepada Ratu Choril Ratu Sunwol berkata, talo gosip yang tersebar membuat semua orang percaya tentang persinahan Ratu Jadi untuk menghilangkan gosip itu, Kim Byung harus membunuh Ratu Choril untuk membuktikan Kalau gosip itu tidak benar Lalu Kim Byung menangis dan meminta Ratu Sunwol menghukumnya saja karena Ratu tak terlibat Namun ketika Ratu ingin menyuruh orang lain untuk membunuh Ratu Choril Kim Byung berjanji kepada Ratu Sunwol akan mengembalikan tahtanya lagi Mendengar itu, tentu saja Ratu Sunwol tersenyum bahagia Kemudian, Kim Byung mengemui raja dan berkata Kalau tulisan tangan raja adalah bukti kalau raja terlibat dengan pemberontak Dong Hak Kim Byung berkata kalau dia tak memberikan bukti itu di hadapan hukum Karena Kim Byung tahu jika dia menyakiti Raja maka Ratu juga akan terluka Lalu Kim Byung berkata kalau saat ini Ratu sedang divitnah oleh klan Andong Kim Dan jika dibiarkan, anak Ratu juga akan ikut divitnah sebagai anak haram Agar Ratu selamat dari fitnah persinahan, maka raja harus menyelesaikan pemberontak Dong Hak Agar gosip persinahan, Ratu bisa ditutupi dengan berita raja menyelesaikan masalah pemberontak Dong Hak Mendengar itu, raja terdiam dan mengikuti perkataan Kim Byung Kemudian, raja menemui ratu yang sedang tertidur menunggu raja Raja berkata kalau ratu adalah penenang raja di saat raja gelisah memikirkan kerajaan Lalu raja menemui ratu Sunwon untuk menitipkan politik kerajaan sementara dia pergi Raja juga menitip ratu dan anaknya agar dijaga kepada ratu Sunwon Mendengar itu, tentu saja ratu Sunwon bersemangat untuk naik tahta Karena ada rencana tersembunyi lagi dibalik kepergian sementara raja Ketika bersiap untuk pergi, pangerat dan Biolgam datang setelah mendengar kabar kepergian raja Pangeran Yeong Pyong masih saja menyalahkan ratu Chorin terlibat Membuat raja Chol Jong marah karena ratu lah yang selama ini menolong mereka Pangerat dan Biolgam sudah tahu kalau semua ini adalah jebakan yang dibuat Kim Byung Ketika bangun, Biolgam melapor kepada ratu kalau raja pergi Ratu Chorin langsung memanggil raja, namun raja sudah menjauh Di perjalanan, Kim Byung menantang raja untuk bertarung Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih